Halo Sobat Jalan, kita berjumpa lagi Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Serta agar channel ini semakin berkembang Kali ini kita akan berbagi lokasi dengan mengendarai sepeda motor Ruta perjalanan kali ini di sekitar Jalan Oto Iskandar di Nata Atau lebih sering disebut sebagai Jalan Otis Taraya Dekat Terminal Kampung Melayu Berputar sehingga bertemu lagi dengan Terminal Kampung Melayu tersebut Terima kasih telah menonton Saat ini kita masih berada di Jalan Otis Taraya Jalan ini merupakan salah satu jalan akses yang dapat dilewati Jika kita dari Matraman akan menuju Pasar Minggu Kondisi cuaca sangat cerah Sinar matahari pun belum terlampau terik Ini merupakan lampu merah Jika kita belok ke kiri Akan memasuki Jalan Otis Taraya Dan merupakan akses menuju Jalan DI Panjaitan Sehingga dapat menuju Kalimalang hingga Bekasi Kita menunggu lampu merah berwarna hijau Supaya patuh terhadap peraturan lalu lintas Terima kasih telah menonton Oke sobat kita jalan kembali Terima kasih telah menonton Di depan kita ini adalah gelanggang olahraga Jakarta Timur Atau biasa disebut Yacht Center Sebentar lagi kita akan sampai ke lokasinya Berlokasi di Jalan Otis Taraya Nomor 121 Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Pusat kegiatan pemuda Jakarta Timur ini Memiliki beberapa fasilitas Di antaranya Auditorium Kolam renang Gedung olahraga Yang mencakup lapangan basket Lapangan bola Serta lapangan buru tangkis Kita berlanjut Kita berlanjut Tidak jauh dari lokasi Gor ini adalah Kantor produksi film negara Atau disingkat PFN Lokasinya adalah di sebelah kiri kita ini PFN adalah badan usaha milik negara Indonesia Di bidang perfilman Sebelumnya bernama pusat produksi film negara Atau PPFN Film terkenal yang dirilis oleh produksi film negara Antara lain Serial Teater Bonikasi Unyil Di TVRI Yang diproduksi sejak tahun 1981 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kita masih berada di jalan Pekisaraya Jika kita jalan terus Maka kita akan menuju Jalan Dewi Sertika Pasar Minggu Atau bisa juga menuju Akses Celilitan Terima kasih telah menonton di lokasi ini kita akan berputar kembali sebagai pengetahuan untuk kita Raden Oto Iskandadnata yang namanya dikenang sebagai jalan nama ini adalah merupakan salah satu palawan nasional Indonesia lahir di Bojong Soang, Bandung pada 31 Maret 1897 dan wafat pada 20 Desember tahun 1945 karena jasa-jasanya maka nama Oto Iskandadnata dijadikan nama jalan yang lebih dikenal dengan jalan Otis Taraya kita masih berjalan di seputar jalan Oto Iskandadnata kita lihat suasananya kondisi Jakarta sekarang ini sudah lebih rapi angkutan umum pun lebih teratur layanan bus Ransa Jakarta melayani warga Jakarta yang akan berpergian yang terima kasih telah menonton! Jalan-jalan 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 Di sebelah kiri kita ini adalah Oto Teknik Statistik atau STIS Kita hampir sampai di ujung jalan Otis Taraya Jika sobat lulus terus maka akan menuju Jalan Jatindegara Matraman Raya hingga Salemba Sementara yang in belok kiri maka akan menuju Stasiun Tebet Jalan Kasam Langkah hingga Tanah Abang Oke sobat jalan demikianlah perjalanan kita kali ini Tetap tersenyum dan bahagia Jangan lupa menonton video perjalanan lainnya di channel ini Sampai Jumpa Sampaih Sampai jumpa di video nine Terima kasih telah menonton